Intro Ketika para perwira Auri menghadap Bung Karno minta Omar Dhani dicopot Peristiwa itu terjadi pasca peristiwa gerakan 30 September meletus Seperti dicatat Humaydi dalam tesisnya yang berjudul Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam pemerintahan Soekarno Setelah secara fisik kekuatan militer G30S di Jakarta berhasil dikalahkan Maka kecurigaan keterlibatan PKI dalam aksi pembunuhan jenderal semakin kuat Pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 Presiden Soekarno menggelar sidang kabinet paripurna Istana Bogor Inilah sidang kabinet pertama kali pasca peristiwa gerakan 30 September Sidang ini membahas kondisi negara pasca peristiwa 1 Oktober tahun 1965 Menurut Humaydi dalam tesisnya Sidang kabinet menghasilkan pembagian langkah penyelesaian peristiwa G30S Dalam dua bidang yakni bidang politik dipimpin Presiden Serta bidang militer, teknis dan pemulihan keamanan yang diserahkan kepada Majen Soeharto Humaydi juga mencatat pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 Omar mengeluarkan surat keputusan nomor 78 yang Isinya penugasan kepada seluruh Panglima Komando Pertahanan Pangkalan Udara Panglima Koops Auri dan Panglima Korut V untuk mengamankan pangkalan dan persenjataan Untuk mencegah kesalahan pemakaian Masih menurut Humaydi Surat ini juga berisi permintaan kepada segenap anggota Auri Untuk membantu Majen Soeharto dalam memulihkan keamanan Sebagai langkah lanjutan surat keputusan tersebut Maka dibentuklah Komando Pengamanan Pangkalan Auri Halim Yang dipimpin Komodor Leo Watimena Garis besar tujuan Komando ialah mengamankan pangkalan Auri Halim dan sekitarnya serta bertanggung jawab atas langkah-langkah pembersihan Secara efektif terhadap oknum-oknum G30S yang bersembunyi di dalam pangkalan Tulis Humaydi dalam tesisnya Kemudian untuk menjaga keamanan pangkalan Auri membentuk pertahanan sektor kompleks yang didukung masyarakat Pembentukan sektor pertahanan ini merupakan hasil briefing para perwira Intel Wing Operasi 001 Setelah mencurigai adanya aktivitas G30S yang mengadakan sabotase Penculikan dan penyerangan terhadap pejabat Auri Di samping itu, anggota Auri juga diperintahkan mengadakan patroli di sekitar PNI Rial Survei, PENAS Dan di sekitar Jakarta Bypass yang berhadapan dengan daerah hukum Auri Kata Humaydi, pesawat pembont TU-16 juga dikerahkan Auri untuk melakukan pengintaian di sekitar daerah Jakarta Dan mengamati adanya kemungkinan Sabotase dari pasukan G30S Tapi menurut Humaydi, usaha-usaha Omar Dhani untuk mengurangi kecurigaan pihak lain terhadap dugaan keterlibatan Auri dalam G30S Ternyata belum memuaskan semua pihak Dan ternyata, di kalangan internal Auri Omar Dhani yang terlanjur dianggap sebagai bagian dari komplotan G30S Bahkan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap Kecurigaan masyarakat luas terhadap Auri Pada tanggal 12 Oktober tahun 1965 Beberapa perwira Auri Seperti Suyidno Sukirno dan Rusmin Nuryadin menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor Dan menuntut agar menpangu Omar Dhani dicopot dari jabatannya Karena diduga terkait dalam peristiwa G30S Ungkap Humaydi dalam tesisnya Menurut Humaydi, para perwira tersebut meminta kepada Presiden Soekarno Agar Auri dipimpin oleh figur yang relatif lebih bersih dari keterkaitan G30S Hal ini dilakukan atas dasar membersihkan nama baik Auri Kemudian, pada tanggal 15 Oktober tahun 1965 Lewat SK Presiden nomor 358 garis miring 1965 Omar Dhani dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai men, pangau Dan diberikan tugas baru lewat ke Pres nomor 369 tahun 1965 Sebagai panglima komando pelaksana proyek industri Pesawat terbang, Kopelapip, setingkat jabatan menteri Yang bertugas melaksanakan kelanjutan rencana penggantian materi Langkatan udara ke negara-negara Eropa dan beberapa negara Asia Menurut Humaydi, Omar Dhani kemudian digantikan oleh Laksamana udara Sri Mulyono Herlambang Saat Soekarno dipaksa oleh para perwira muda Auri di Istana Bogor Untuk mengganti Omar Dhani Soekarno pada akhirnya mengalah Tetapi Soekarno masih mampu memberikan persyaratan agar pilihannya tidak diganggu-gugat Tulis Humaydi dalam tesisnya Soekarno kemudian menunjuk perwira yang juga dekat dengannya Sri Mulyono Herlambang Ketika Presiden Soekarno mengangkat Sri Mulyono Presiden masih memiliki kekuasaan dalam Auri Walaupun dalam batasan tertentu Dalam pengangkatan Sri Mulyono Herlambang di Istana Negara Presiden mengatakan alasannya Saya terus terang mencari orang yang mengerti kepada saya Mengerti kepada pemimpin besar revolusi Mengerti kepada Presiden Segala alam pikirannya sampai kepada ujung-ujung rambut alam pikiran daripada Presiden Dia mengerti Harus mengerti Mengerti kepada isi perintah dan pimpinan daripada Panglima tertinggi Oleh karena itu Maka saya angkat Sri Mulyono Herlambang sebagai Panglima Angkatan Udara Menurut Humaydi Sebelum menjabat sebagai Men Pangau Sri Mulyono Herlambang adalah Menteri Negara yang diperbantukan pada Kabinet Dwi Kora Dengan demikian ia termasuk jajaran orang dalam Istana Kepresidenan Sri Mulyono Herlambang menjabat sebagai pimpinan tertinggi Auri selama enam bulan Sejak tanggal 15 Oktober tahun 1965 Lewat surat keputusan Presiden nomor 303 tahun 1965 Hingga pengunduran dirinya pada tanggal 23 Maret tahun 1966 Dari 78 surat kebijakan Auri pada masa Sri Mulyono Herlambang Terdapat delapan buah kebijakan yang berkaitan dengan politik Urayan kebijakan Auri masa kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang Dapat dikelompokkan tiga kebijakan pokok yakni kesetiaan Auri kepada Presiden Soekarno Penumpasan G30S oleh Auri serta netralisasi dan konsolidasi Auri pasca G30S Tulis Humaydi dalam tesisnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton